Kita berada di toilet 22 hektare 22 hektare Ini 9 hektare Oh ini 9 hektare Totalnya 22 Nah itu stadionya guys Jakarta International Stadium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Saya berada di Jakarta International Stadium Katanya Ini sudah sekitar 80% Mau selesai Dan hari ini Saya Membersamai Wakil wali kota Culegon Oke guys Kita ini sedang muter-muter Ya Melihat Suasana stadion Ini kita Saya berada di Lantai 2 Tadi sedang meninjau ruangan Untuk VIV Dari mulai toilet Musola Bentar Luar biasa Ini lapang latihannya ya Iya Lapang lati Dan ini yang sudah jadi Sudah komentar dulu Ini ada parkirnya Jadi Parkir kapasitor Mana? Kita pakai itu Cuma 1700 Mobil dan Berapa-berapa Bis Yang real kereta itu hilangnya? Lepas Iya Lepas Lapangannya lighting Dan juga Sandar-sandar Apa namanya? Murni-lumput atau hybrid? Hybrid Hybrid ya Hybrid ya 95% Malangi 25% Senggit 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 Hahahaha Ini ada bangunan MMP Plannya Pak untuk support seluruh kelimputan di sini. Ini Bapak Prindy, Pak Prindy. Ya Pak Prindy, Pak Prindy, Pak Prindy. Dari Kendari, Pak. Jadi memang, ini kan rem barat, rem imur, Pak. Jadi, karena kalau kita menyiapkan 82.000 pengunjung-pengunton musolat, sehingga memang konsepnya itu mulai dari rem sampai dengan kompos kita ini, kita bisa tolat. Jadi arahnya juga arah kibat. Dan pada saat ini kita pasang, buat apa namanya tempat wujudnya. Artinya pertimbangan imbah penonton dengan parkir itu tidak aneh ya? Kalau parkir itu hanya 1.200. Memang konsep stadion ini akan menjadi pusat integrasinya antarmoda. Jadi, sekarang di rem barat sudah berdiri dua halte. Tiga, ada tiga halte ya untuk apa namanya Transjakarta, koridor 14. Kemudian nanti di wilayah timur itu juga ada, ada dua stasihan, satu kereta di barat dan di timur. Juga ada juga, nanti ada LRP-nya. Gak ada parkir full mobil ya? Iya. Jadi, semua penonton diharapkan itu Pak Yano, pamet terbunyikan. Kalau dibayangkan dengan belora Bung Karno, luasnya di mana? Luas lahan, kalau lebih besar Bung Karno sendiri. Tapi dengan 23 hektare. Kalau mungkin nanti di sini ada di danaunya, ini ada danau Cincin, kira-kira mungkin dikatakan 20. Ini daun 4.0 hektare sendiri. Ini satu kawasan tujuan wisata baru di Jakarta Utara. Jadi di sini ada stea, di sini ada danau. Tempoh hari di sini itu kalau sudah direcarkan untuk ITF, pemakai di sini tenaga sampah. Dan di sini ada ITF-nya, ada mungkin pusat edukasi juga, pemakai pelisi tenaga sampah. Ada sport entertainment-nya, ada rekreasi-nya Pak. Jadi ini satu kawasan benar-benar perintegrasi. Ini atapnya bisa bergerak, Pak. Jadi karena ini maka jarak tropis, yang kalau berolahraga nggak mungkin waktu siang-harinya panas. Maka bisa ditutup sehingga bisa digunakan baik di hari-hari, siang-hari, waktu sore-hari. Malam-mari sehingga nggak kewujanan dan juga nggak kelamat. Kalau ditutup, Ano, berarti ini ventilasi kiri-kanan? Iya, jadi ini ya? Karena green ini, green building. Jadi ini ada... Jadi konsep-konsep green building ini Pak, jadi apa namanya ya? Cirkulasi udaranya gelipur. Jadi tanpa mengurangi power list-nya berkurang, nggak ada AC. Kecuali di ruang-ruang khusus gitu. Yang menarik juga ini di atas ini, Pak. Tingginya 70 meter, Pak. Kemarin itu mencapai reformuri karena sama dengan bobot 4.500 kinova, Pak. Di angkat bersama-sama. Setinggi 70 meter. Nah setelah jadi nanti, ini saya ditutup. Ini bisa untuk jogging track. Untuk berlari di atas ini. Di atas ini berlari. Di atas ini berlari. Di atas ini berlari. Di atas ini berlari. Jadi 70 meter itu jadi tempat wisata pertama kali di Indonesia. Client View Deck namanya, Pak. Katanya udah safety ya? Safety, Pak. Ini dari Jerman ya, Pak. Atapnya dari mana? Atap. Kalau atap dari Jaya, Pak. Kalau ETF-nya yang transparan ini dari Jerman. Yang transparan nih, Pak. Wah, ini kalau lari kelihatan bawahnya gitu? Enggak, Pak. Kalau yang lari di samping. Di samping. Di samping ya? Oke. Udah kelihatan udah banget dirangkai ini. Apa namanya? Eee... Safety View Deck ini. Naiknya pakai lift, Pak. Khususnya jangkasnya, Pak. Jadi bisa ngelihat periuk laut. Bisa ngelihat periuk laut. Bisa ngelihat periuk laut. Gitu kan? Wow. Nah, sekarang kita berada di lantai lima. Jakarta International Stadium. Dasyat. Nah, ini view dari lantai lima. Jakarta International Stadium. Dasyat. Ini tempat VVIP ya nantinya. Dan bisa melihat langsung ke bawah secara jelas. Dasyat, guys. Oke. Sudah selesai. Kita sekarang menuju mobil. Luar biasa. Semoga pembangunannya segera selesai. Oke. Oke. Kita kembali ke mobil. Kita mau pulang kembali ke Cilegon. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, guys. Dari Jakarta International Stadium. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.